Intro Dengan berpedauman pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian Kooperasi Jasa Tenaga Bongkar Muat Kapoyala Morosi Bonduala atau TKBM Nunulai melaksanakan rapat kerja tahunan tahun buku 2020 Kooperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat Kapoyala Morosi Bonduala Nunulai yang didirikan pada tahun 2019 dan beralamat di Kelurahan Laosu, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara telah memenuhi syarat administrasi teknis dan operasional Adapun rencana strategis kooperasi tahun 2020 dan 2029, pegurus telah menetapkan tiga program strategis pokok yakni Program Penguatan Kelembagaan Kooperasi, Program Pengembangan Usaha Kooperasi, dan Program Perlindungan TKBM dan CSR Kooperasi Dalam rapat tahunan 2020 TKBM Nunulai dihadiri Kepala Dinas Kooperasi UKM dan Perindak Kabupaten Konawe, Jah Jiudin Kepala Dinas Kooperasi UKM dan Perindak Kabupaten Konawe, Jah Jiudin mengatakan Meskipun TKBM Nunulai baru berdiri tahun 2019 dan beroperasi tahun 2020 Namun dianggap sukses dalam mengelola lembaganya yang terbukti dengan rapat tahunan tahun buku 2020 Untuk itu pemerintah daerah Konawe sangat memberikan apresiasi positif atas keberhasilan TKBM Nunulai Yang mampu berkiprah dan membantu pemerintah daerah Konawe dalam mengelola penyerapan tenaga kerja Sangat-sangat apresiasi sekali apa yang mereka, program yang mereka lakukan utamanya TKBM Nunulai ini Karena mereka baru SK Kemenkumhamnya itu masih baru tahun 2020 terbit Tapi alhamdulillah sudah mampu berkiprah, sudah mampu melaksanakan rapat yang luar biasa ini Rapat RAT Dalam rapat ini yang kami tekankan Kalau ingin supaya kooperasi TKBM Nunulai ini ingin tumbuh dan berkembang lebih baik lagi Yang pertama yang harus diperbaiki dari sisi manajemennya Sementara itu Ketua Kooperasi Jasa TKBM Kapoyyalak Morosi Bonduala Nunulai Mansur mengatakan Kooperasi Jasa TKBM Nunulai terus berbenar dari dalam menuju kinerja yang maksimal Rapat Tahunan 2020 merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat Mansur yang juga mengajak seluruh anggota kooperasi Nunulai bekerja secara profesional Untuk kesejahteraan anggota kooperasi TKBM serta masyarakat Hari ini kami RAT, rencana tahun Ada satu syarat, salah satu syarat berdirinya kooperasi itu Setahun, satu tahun itu untuk mendapatkan itu sertifikat Berarti harus RAT Jadi nanti setelah RAT ini selesai kami akan berurusan di Kementerian Kooperasi Untuk menerbitkan sertifikatnya Supaya legalitas, supaya jelas Saatnya pion-pion inilah yang akan mendorong ini kooperasi Dalam artian pengurus anggota Bagaimana kita bisa bersama untuk meningkatkan Menjaga karipan lokal, memberdayakan semua keluarga yang ada di tiga kecamatan itu Hal serupa juga dikatakan Ketua Panitia Rapat Anggota Tahunan Tahun 2020, Jamaludin mengatakan Pasca RAT yang diprioritaskan adalah Manajemen dan juga pembenahan sumber daya manusia Agar zero insiden Awal dari sebuah kinerja kooperasi ini mulai Semoga kita awali dengan hal-hal yang positif Kemudian ke depan Setelah selesai RAT Yang kami prioritaskan adalah pembenahan manajemen Kemudian sumber daya manusia Yang kita akan siapkan supaya Harapan kami zero insiden Tidak ada lagi insiden-insiden Karena kegiatan TKBM ini sangat berisiko Bekerja di kapal Kemudian jam dan waktu-waktu yang tidak bisa diatur Karena sesuai dengan jadwal kapal Untuk peningkatan SDM Tentu kami harapkan manajemen Lebih profesional lagi Utamanya dalam pengelolaan keuangan Pengelolaan tenaga kerja Itu kami akan rekrut karyawan Yang memang basicnya manajemen dan operasional Kami tinggal membackup saja dari persoalan-persoalan Yang misalnya ada kendala-kendala di lapangan Kami pengurus dan pendiri kooperasi Tidak akan terlibat langsung di sisi operasional dan manajemen Silvian Zakia, Kompas TV Kendari Sulawesi Tenggara Sekali lagi, Kompas TV Kendari